Kenapa? Aduh saya bilang gemes gitu kan, kalau saya bilang ini penyakit degeneratif itu sekalian ikuti syariat ya, atau mungkin imunitas kita itu ikuti syariat ya, terus makan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tambah dengan hadis Nabi SAW, terus tambah dengan apa yang Allah ciptakan negeri ini, makan yang baik mungkin clean eating lah, atau eating clean lah, atau mungkin apapun namanya clean food, segala macam insya Allah imunitas akan terjaga, itu baru ngandalin satu poinnya, saya belum sebutkan poin yang kedua belum sebutkan poin yang kedua, poin yang kedua ini baru sekalian, ya tadi kan bicara prebiotik tuh ya, poin yang keduanya adalah mahluk tadi yang kita kenal sebagai probiotik ya, probiotik itu ya bakteri ya, bakteri baik, yang hidup di dalam tubuh kita dan di alam semesta ini sudah Allah ciptakan, ya, dan mereka hidup bersinergi dengan alam, ya, maka kalau kita ya, maaf, kalau misalkan ada orang yang misalkan kena tanah gitu kan itulah bagian atau cara kita untuk mengajarkan atau mengenalkan diri kita dengan bakteri-bakteri yang ada di alam ya, mungkin, kalau mungkin bahasa sekarang tuh namanya earthing, kalau bahasa kita mah nyeker jadi kakinya tuh kena tanah, ya, sekarang kan suruh berjemur lah, di luar berjemur jangan lupa nyeker juga, itu salah satu cara untuk menguatkan imunitas kita dan meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita tadi terus bagaimana, atau ada-ada cara lain yang kita bisa pakai atau kita gunakan untuk menguatkan tubuh kita tadi ada, konsumsilah probiotik tadi ya, probiotik itu apa? ya, paling apa-apa cuka lah cuka apel gitu kan, cuka madu ya, atau makanan-makanan probiotik, tape, tempe, kimchi ya, tapi bukan digoreng tapenya, tempenya jangan digoreng ya, karena kalau tape digoreng, setahu saya mati itu raginya, atau mungkin, ya, raginya mati jadi jangan digoreng kalau makan tempe, kalau makan tempe jangan digoreng ya, terus diapain? ya, dicocol cocol pakai apa? pakai madu nanti cobain ya, kalau ada yang belum pernah nyobain, cocol madu pakai tempe ya, madu dicocol pakai tempe, atau tempe dicocol pakai madu, atau di blender itu Masya Allah, probiotik ketemu probiotik, simbiotik namanya bakterinya ada makanan ya, atau mungkin tempe di blender sama kurma itu juga sangat baik bagi pencernaan atau mungkin probiotik-probiotik yang lain banyak kok sekarang, ya, kita bisa dapatkan berbagai macam probiotik-probiotik dan probiotik itu sebenarnya saya katakan tadi ya, itu salah satu mungkin di awal saya sebutkan itu salah satu minumannya penghuni surga nah, khamar li syaribin kan khamar yang tidak memabukkan ya, jadi di surga itu sudah ada boleh saya bilang itu probiotiknya, yaitu khamar tadi ya jadi banyak ya, jenis-jenis ragan itu banyak ya, tinggal kita sekarang dapatkan dengan mudah juga ya, dulu mungkin saya banyak nyampaikan juga tentang probiotik ini di beberapa kajian-kajian lainnya seperti ini lah, misalkan ini ini kan probiotik nih isinya ini apa? ya, bakteri nggak kelihatan ya, probiotik ya, nah itu kuncinya jadi probiotik-prebiotik jadi kalau ada satu tipsnya gitu kan satu probiotik, satu probiotik tiap hari jadi satu simbiotik Anda coba mulai makan tiap hari itu sebabnya salah satu cara yang biasanya saya paling mudah saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan imunitasi dengan mudah sebenarnya ambil madu ya, madu seperti ini madu yang bagaimana cara kita mendapatkan madu yang baik pastikan madu itu sanatnya jelas matannya jelas rowinya jelas lah ya pakai bahasa hadir jadi ngambilnya dari mana siapa diambil bagaimana perjalanannya karena waduh, Masya Allah bicara tentang permaduan ini baru sekali itu pusing kita ya kalau pakai standarnya banyak madu yang nggak benar yang beredar di pasaran kalau pakai standar madu yang benar gitu kan ya, madu ambil air satu gelas dia 300 mili gitu 1-2 sendok madu aduk-aduk-aduk ya lalu Anda campurkan sedikit dengan probiotik 1 sendok teh lah campurkan gitu kan aduk-aduk disitu lalu madu tadi atau air madu dan probiotik tadi Anda makan dengan habatus soda 7 butir 5 butir tiap hari makan pagi makan malam makan itu powerfulnya luar biasa untuk meningkatkan imunitas apalagi Anda makan kurma kurma ini kan makanan salah satu makanan terbaiknya para bakteri-bakteri yang ada dalam perut kita simple kok sebenarnya saya rutinin aja saya bisa mengatakan kalau Anda istiqomah mengamalkan herbal ya apapun herbalnya terutama bagi Anda yang tidak sakit dan cuma untuk menjaga kesehatan pastikan minum selama 3 bulan itu pasti tubuh Anda jauh lebih baik catatannya apa perbaiki juga pola makan ya perbaiki juga pola makan itu catatan pentingnya karena herbal ya termasuk juga pola minum juga diperbaiki jangan banyak minuman-minuman yang berwarna ya minuman berwarna ya teh kopi segala macam boleh minum boleh sekali-sekali tapi kalau pagi siang malah minum kopi terus tidak sehat ya itu kunci dasarnya kunci pentingnya dan mereka itu si bakteri-bakteri tadi itu mereka punya pengganggu pengganggu mereka namanya siapa namanya stress namanya stress jadi kalau Anda yang bekerja ya atau mungkin tidak bekerja yang banyak pikiran apa segala macam gitu kan hati-hati keseimbangan bakteri tadi bisa terganggu dan kalau keseimbangan mereka sudah terganggu bapak-bapak sekalian maka imunitas kita akan turun berarti kita gak boleh stress bukan gak boleh stress ya tapi di manage stressnya jangan sampai stressnya membuat lemah tubuh kita itu sebenarnya pekerjaan banyak gak? banyak ya stressnya kita itu sebenarnya bukan jangan cuma stress urusan dunia cobalah gitu stress kita itu ya kalau boleh saya katakan apa ya ya stress lah mungkin bahasa umumnya gitu kan stress misalkan satu hari itu lupa sodakoh itu stress gitu satu hari lupa solat rawatib atau kehilangan solat rawatib itu stress stress kita adalah ketika solat wajibnya gak tepat waktu itu stress itu yang benar stress stress misalkan satu malam lewat solat tahajudnya stress dalam satu hari itu lupa hati lawakuran itu stress kenapa? kita tidak akan pernah bisa mengulang timeline kehidupan kita ketika kebaikan yang kita bisa kerjakan pada hari atau waktu tersebut itu terlewatkan itu stress itu yang benar stress stress karena urusan dunia boleh ya? boleh tapi itu kata Allah kan gitu apa artinya dunia ini? kita boleh ya bekerja Nabi memang mengajarkan apa? untuk mengerjakan sesuatu itu secara sempurna dan Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan sesuatu secara sempurna itu ada hadisnya tapi bukan itu poin dasar poin pentingnya bukan itu maka saya katakan tadi stress itu muncul ketika apa? ketika ada kebaikan yang terlewatkan itu stress kita stress ketika ada dosa yang kita kerjakan tapi kalau itu semua dikembalikan pada Allah meminta amur pada Allah insya Allah tenang maka jaga iman tadi jaga imunitas kita tadi iman dinaiki imunitas diperbaiki dengan cara tadi makan makanan yang baik dan sehat dan halal segala macam bagi anda yang mungkin maaf sudah usia ya 50 tahun ke atas ya mungkin sudah saatnya kembali ke makanan makanan orang tua zaman dulu ya saran saya sih jangan lagi dan saya yakin juga gak banyak orang-orang zaman dulu biasanya gak banyak yang aneh-aneh ya bapak saya Alhamdulillah Allah masih kasih usia beliau hampir sekarang mungkin 84 tahun usia beliau sekarang Alhamdulillah semoga Allah jaga beliau itu kayaknya tuh setahu saya gak pernah lidahnya ketelan pizza gak pernah ya makanya beliau ya Masya Allah ya ya bumbu-bumbuan gitu ikan-ikan ya Masya Allah ya maka sederhana ya kunci sederhana dan yang menarik lagi nanti kalau sudah ya kenikmatan jadi apa ya kenikmatan iman itu jauh lebih dia rasakan daripada kenikmatan makanan itu sebenarnya inti dasarnya itu disitu ya inti dasar disitu ya memang makanan sehat itu bagus ya lezat kita bisa bikin makanan yang sehat dan lezat ya bisa sangat bisa sangat memungkinkan loh sekalian ya tapi ingat kita harus juga jauh lebih merasakan kelezatan tanda kutip dalam amal ibadah yang kita lakukan itu paling poin pentingnya disitu ya dan ketika bapak ibu sekalian ya kita semua sudah merasakan kelezatan dalam ibadah yang kita kerjakan disitulah sebenarnya imunitas kita akan terbangun makan pun kalau lah makan diberi kesempatan untuk makan makannya secukupnya kalau lah diberi kesempatan untuk makan ya makan yang pilih-pilih pilih yang bagus-bagus pilih yang sehat-sehat ya dan tidak berlebihan itu punya disitu ya konsepnya ada probiotik lah prebiotik lah ada berjemur lah nyeker lah minum air lah segala macam termasuk juga dengan berbekam ya yang sudah nabi s.a.w. ajarkan kepada kita ya salah satu bentuk ya kita melestarikan sunnah nabi atau mendakwakan sunnah nabi itu apa namanya melakukan sunnah-sunnah nabi yang sudah beliau ajarkan ya s.a.w. s.a.w. salah satunya berbekam rutin berbekam setiap bulan sesuai dengan anjuran nabi kita s.a.w. s.a.w. dan Terima kasih telah menonton!